Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF official Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar pembelian e-materai untuk pendaftaran CISN atau CPNS untuk tahun 2024 ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update update terbaru dari channel ini ya Oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaatnya Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai rekomendasi situs untuk pembelian e-materai untuk pendaftaran CPNS tahun 2024 ya Nah untuk saat ini bagi teman-teman yang ingin pembahasan ataupun pembelian e-materai itu masih mengalami kendala error ya sehingga pertanggal 4 September ini banyak dari teman-teman itu tidak dapat melakukan pembelian ataupun pembelian e-materai Nah untuk situs pembelian e-materai sendiri disini ada beberapa situs yang dapat teman-teman kunjungi ya yang pertama adalah dari peruri.co.id yang kedua ada e-materai live ketiga tokogrammedia.com keempat di skill academy.com kemudian kelima emet id keenam mekarisigen.com dan signink id digidoku.id dimensi.id signit.id pastisah.id e-materai id langsung ataupun teman-teman bisa langsung ke kantor pos ya atau bisa melalui pospay. Nah situs yang biasa saya gunakan untuk pembahasan ataupun pembelian e-materai ada dua yaitu yang pertama dari e-materai pospin atau dari pospay dan yang kedua dari skill academy. Nah mengapa saya pilih kedua situs ini yang pertama adalah kemudahan ini untuk pembahasan pembeliannya itu sangat mudah dan yang kedua kecepatan untuk pembahasan terbilang cukup cepat ya biasanya kita langsung dapat hitungan menit ya namun berdua hari ini kita itu mengalami kendala untuk pembelian e-materai. Nah untuk yang pertama untuk pembelian e-materai di kursus ataupun di skill e-materai yaitu teman-teman silahkan klik disini ada beli e-materai ataupun di digi step ini kemudian e-materai kemudian silahkan di klik maka akan nanti muncul tampilan untuk beli e-materai atau e-materai saya. Nah jika misal tidak ada e-materai silahkan klik beli e-materai namun per hari ini belum dapat dilakukan. Nah untuk pembahasan ini biasanya teman-teman silahkan klik e-materai kemudian jika misal ada saldo itu silahkan nanti unggah dokumen. Nah ini kemarin saya sudah sempat untuk melakukan pembahasan pertanggal 3 September yaitu pukul 17.46 WIB ya ini kemarin berhasil melakukan pembahasan namun karena saldo e-materai saya habis sehingga tidak dapat dilakukan pembahasan. Nah untuk di e-materai pospin ya atau pospay e-materai itu teman-teman silahkan masuk ya di sini masih ada kuota saya untuk pembahasan namun kendalanya itu hari ini itu belum dapat dilakukan pembahasan. Nah kemarin di sini saya sempat melakukan pembahasan ter tanggal 3 September pukul 19.51 hingga hari ini statusnya masih proses. Nah mengapa demikian karena untuk proses hari ini itu masih diproses oleh peruri untuk e-materai jadi dalam artian materai yang belum dilakukan proses tempel itu masih terus dilakukan oleh peruri karena banyaknya antrian ya sehingga per hari ini juga belum dapat dilakukan pembelian e-materai. Nah misalnya di sini kita ingin beli nah di sini akan muncul maaf e-materai sudah tidak tersedia karena banyak sekali antrian ya sehingga nanti proses pembelian e-materai ini menunggu pihak peruri untuk merilis ya. Nah jadi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS harap bersabar ya dan kemungkinan nantinya akan ada perpanjangan pendaftaran seperti itu seperti biasanya ya karena ini bukan kendala dari kita yaitu kendala dari sistem. Jadi teman-teman itu harap bersabar ya. Nah untuk pembubuhan sendiri silahkan teman-teman pilih bubuhkan langsung ya kalau misalnya melalui postpay silahkan pilih pilih tanggal dokumennya misalnya tanggal 3 kemudian masukkan nomornya jika ada jika tidak ada silahkan di kosongkan kemudian apa apakah misal surat pernyataan silahkan pilih surat yang ingin dibubuhi. Nah misalnya di sini adalah surat lamaran. Nah kita contohkan misalnya surat pernyataan lah kita bubuhi misalnya surat pernyataan. Nah misalnya kita ke surat lamaran. Nah ini silahkan di klik kemudian nanti akan otomatis muncul di sini ya. Nah silahkan ke bawah ya. Nah di sini silahkan diambil materinya simpan sejajarkan dengan tanda tangan dan pastikan pada saat pembubuhan tidak ada materi yang mengenai tulisan. Nah kemudian klik bubuhkan. Nah namun per hari ini juga pembubuhan tidak dapat dilakukan. Seperti tadi ya yang saya infokan bahwa pembubuhan ini untuk sementara dihentikan karena pembubuhan sebelumnya itu atau yang masih terus berjalan sehingga pembubuhan untuk sementara ditutup oleh Veruri seperti itu. Oke mungkin itu aja ya info mengenai rekomendasi situs pembelian e-materi untuk pendaftaran CPNS ataupun CISN ya. Ada 13 situs dan bisa juga melalui kantor pos ya. Oke cukup sekian lebih dan kurangnya mohon di maafkan dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Sekian lebih dan kurangnya mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.